Di video saya kali ini, saya mau membagikan jadwal perjalanan KRL terbaru mulai berlaku 1 Juni 2023 dari Yogyakarta menuju ke Palur. Simak terus ya dari awal sampai akhir. Jangan di-skip. Selamat menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya nanti naik KRL dan melihat pemandangan di dalam KRL seperti apa dari peta antara stasiun Purosari hingga stasiun Palur. Nanti saya akan mengupdatekan tentang rute perjalanan dari stasiun Yogyakarta hingga nanti berakhir di stasiun Palur. Tepatnya KPK 2023, jadwal perjalanan kereta api untuk KRL dari Yogyakarta menuju ke Palur ya. Updaten terbaru nanti berlaku pada bulan Juni 2023. Oke, jadi saya mengupdatekan rute jadwal KRL dari Yogyakarta ke Palur. Itu saya tidak naik langsung dari stasiun Tugu Yogyakarta ya, kawanku. Tapi, ini saya berada di stasiun Purosari. Namun, jadwalnya nanti akan saya lampirkan ketika saya sudah naik ke rangkaian KRL ya. KRL dari Yogyakarta menuju ke Palur. Nah, sekarang ini saya sudah berada di stasiun Purosari untuk masuk ke peron khusus KRL. Kita harus lewat sisi jalan yang seperti ini. Jangan yang sebelah kiri, yang sebelah kiri tadi untuk kereta api jarak jauh. Kalau ke komuter lane, untuk masuknya lewat terus sana. Nah, ini dia pintu masuk KRL komuter lane. Loket KRL komuter lane. Lurus maju sampai ke depan sana. Di sini, sekiri saya ini ruang tunggu ya. Ruang tunggu untuk kereta api jarak jauh atau ke Albandara. Selain itu, di sebelah kanan-kanan situ banyak sekali jajanan-jajanan. Ada Indomaret. Jadi, bisa mampir dulu untuk sekedar membeli camilan. Berikut saya lampirkan tarif parkir sepeda motor atau pemobil di stasiun. Teman-teman perhatikan ya. Boleh di screenshot. Nah, jika ada informasi saya bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jangan lupa tekan loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasi dari saya lagi ya. Terima kasih. Oke, di kiri saya ini ada dua mesin ya yang berwarna merah ini. Ini untuk mengisi ulang kartu KMT, kartu multi-trip untuk naik KRL. Banyak ditemukan di stasiun-stasiun. Dan di kanannya ada mesin berwarna kuning untuk mengisi ulang kartu uang elektronik milik bank mandiri E-Money ya. Dan untuk naik KRL, anak yang tingginya di atas 90 cm harus memiliki satu kartu sendiri. Dan di loket sini, di stasiun Trosari juga bisa membeli kartu multi-trip KMT untuk naik KRL ya. Bisa didapatkan dengan harga Rp40.000 dan sudah termasuk saldo itu nilainya Rp10.000. Selain itu, di sini juga melayani pembelian kartu uang elektronik dari E-Money Mandiri. Seperti harganya, seperti teman-teman lihat sendiri ya. Ada tap cash dari BNI, kemudian flash dari BCA, dan brisi dari BRI. Semoga makin paham ya. Dan ini ada mesin kecil seperti ini. Ini untuk aktifasi kartu uang elektronik atau kartu tol biasanya teman-teman kan punya ya. Dan bisa juga untuk mengecek saldo kartu teman-teman masih berapa itu pakai mesin ini bisa. Yuk langsung saja masuk ke peron khusus KRL ya. Tempelkan kartunya berwarna hijau, langsung masuk. Nah, sebentar lagi KRLnya akan datang di jalur nomor 1. Yuk, siap-siap ya. Persiapan masuk ya KRL dari stasiun Gawok atau fullnya relasi dari Soekjakarta menuju ke Palur. Masuk jalur nomor 1 yang ada di stasiun Palur. Pukul 17.00 lebih 14.00 WIB sore hari ini. Ya, kita tunggu. Habis ini saya naik, kemudian saya updatekan jadwal terbaru KRL dari Yogyakarta ke Palur yang berlaku mulai 1 Juni 2023. Berikut saya relampirkan jadwal KRL dari Yogyakarta menuju ke Palur mulai Juni 2023. Terima kasih telah menonton! KRL SNAI mulai diberangkatkan dari stasiun Palur menuju stasiun pemerintahan berikutnya yaitu stasiun Solo Palapan kemudian Solo Cepres dan mengakhiri perjalanan di stasiun Palur. Habis ini kita akan melewati percapangan ril. Kalau lurus itu mengarah ke Solo Balapan. Nah, ini belok ke kanan ya, itu dia. Itu mengarah ke Jalan Selamat Riyadi yang ada di Kota Solo dan tujuan ke Solo Kota maupun Wonogiri. Kereta yang lewat yaitu Jaladara, Sepur Uap, sama kereta Batara Krishna. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! stasiun Solo balapan itu untuk akses naik kereta bandara ataupun naik KRL itu naik skyscrapers itu ya persiapan diperangkatkan kembali dari stasiun Solo balapan berhenti paling disini cuma dua menit saja ya menuju stasiun pemberhentian berikutnya yaitu stasiun Solo jebres dan lagi pintunya akan ditutup nah ini nanti kita langsung diperangkatkan ya akan melewati sisi timur dari pembangunan stasiun Solo balapan yang dimana pembangunan double track mengarah ke Semarang ya untuk update-an terbarunya teman-teman bisa Klik di pojok kanan atas video sini ya di pojok kanan atas itu saya lampirkan update-an terbaru sisi timur dari stasiun Solo itu balapan itu dia sudah terlihat juga Masjid Raya Syeksyad menjadi ini sudah dibuka untuk umum bagi teman-teman yang menemukan video saya ini Mari silahkan mampir di kota Solo selama pembangunan underpass gilingan untuk akses masuk dari dan ke Masjid Raya Syeksyad aksesnya melalui sebelah timur timur ya kalau sebelah barat tidak bisa dilalui Oke seperti ini pembangunan-pembangunan yang ada di sisi timur dari stasiun Solo balapan banyak sekali tumpuan rel baru begitu juga bantalan rel Wow seperti apa nanti kalau sudah jadi apakah segitiga pemutarnya akan berubah posisi kita tunggu saja ya teman-teman jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya karena saya pasti akan mengupdatekan pembangunan sisi timur dari stasiun Solo balapan ini nah ini mengarah ke stasiun Solo Jepres ya juga akan dilakukan pembangunan double track mantap kan kamu informasikan setelah lagi kereta akan tiba di stasiun Solo Jepres sebelum Anda terima kasih atas kepercayaan Anda untuk menggunakan jasa layanan UKI komputer sampai jumpa di perjalanan berikutnya kereta diperciapkan masuk jalur dua pintu yang akan dibekas setelah kanan dari arah kedatangan kereta hati-hati ketika Anda turun perhatikan telah peron dengan kereta selamatan Anda adalah prioritas kami dan kami bawa kepada pelanggan agar tidak bersandar di pintu-pintu kereta awas hadiah di pintu sebelah kanan akan dibuka hadiah di pintu sebelah kanan akan dibuka karel yang saya naik tiba di stasiun Solo Jepres tidak berselang lama berhenti cuma satu menit nah langsung diberangkatkan kembali menuju stasiun pemberhentian terakhir stasiun palur terima kasih atas terima kasih atas nah saya sudah sampai di stasiun palur ya kawanku semua terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai akhir apabila masih kurang bagus video saya mohon maaf ya tonton video saya selanjutnya di channel saya yuyuanis andika terima kasih sudah menonton salam sehat dan susah selalu bagi kalian semua ini saya berjalan menuju pintu keluar dan jangan lupa untuk tab kartu KMT temen-temen ketika sudah selesai naik KRL makasih ya sampai ketemu di video saya selanjutnya selamat menikmati